Halo teman-teman, berjumpa kembali di channel Simple News Video Pada video kali ini, saya akan berbagi kepada teman-teman semua Sebuah tutorial yang berjudul Cara mengubah file aplikasi Menjadi file RAR Menggunakan winrar Nanti disini saya mempunyai beberapa aplikasi Yang akan saya ubah ke menjadi file RAR Menggunakan winrar Oke pertama-tama teman-teman install dulu ya Aplikasi winrar di komputer atau di laptop teman-teman semua Masing-masing Setelah itu, sama dengan video saya sebelumnya Yaitu mengubah file XL, Word dan PowerPoint menjadi VRAR Disini kita juga akan, disini teman-teman juga klik ya, klik kanan File yang, file aplikasi yang kita pilih, yang kita inginkan Sebagai contoh, terlebih dahulu saya akan mengubah yang ini ya Klik kanan, lalu pilih add to RAR Nah aplikasinya, diubah ke file RAR ya Kita tunggu saja nakutan, sudah berubah ya teman-teman Tinggal di klik saja, untuk membukanya Seperti ini ya Kita ubah aplikasi yang lainnya ya Caranya sama Tinggal klik kanan dan pilih add to ini ya Oke, setunya lagi Teman-teman bisa pilih juga ini ya Add to Archive Atau ini, atau ini Coba kita yang ini ya Kalau yang ininya kita Pilih lagi ya, banyak disini Opsi-opsinya Yang ribet Jadi kita cancel saja ya Kita pilih yang ini Oke Semua aplikasi kita sudah Berubah Menjadi file RAR Menggunakan aplikasi WinRAR Disini saya menggunakan WinRAR Tapi ada beberapa aplikasi yang Aplikasi lainnya Untuk membuka VRAR Kita coba untuk mengubah Atau masukkan semua aplikasi ini ke Dalam satu file ya Satu file RAR Oke, kita pilih semua ya Suruh semua terus Klik kanan Dan pilih add to document Tunggu sampai prosesnya selesai ya Nah, disini akan terlihat Semua aplikasi tadi Empat-empatnya Sudah menjadi satu file Oke, memang teman-teman Mudahkan caranya Sekian dulu video saya kali ini Jika menurut teman-teman Video ini bermanfaat Silahkan klik tombol like Untuk menyukai video ini Bagi juga Semuanya-manyanya Ke teman-teman lain Yang belum mengetahui caranya Dan jangan lupa juga untuk Klik tombol subscribe Agar kami lebih bersemangat lagi Dalam memberikan Atau membuat video Yang meronfaat lainnya Kepada teman-teman semua Dan sampai ketemu pada video selanjutnya Terima kasih telah menonton